Karena alasan kepulangan Kina, Clayton sepanjang malam berada dalam kondisi penuh semangat dan bergembira. Setelah selesai makan, si kecil segera menarik Kina kembali ke kamar. Di dalam kamar, hampir tidak ada yang tidak dikatakan Clayton pada Kina. Selain itu, langsung mengatakan apa yang dipikirkannya. Dia hampir mencurahkan seluruh isi hati pada mominya. Bisa dilihat betapa si kecil menyukai mominya. Dan Kina juga akan bertanya pada putranya biasa melakukan apa saja. Bagaimana bergaul dengan ayahnya, juga akan bertanya mengenai situasi keluarga Okto. Ibu dan anak ngobrol sampai larut malam. Setelah Kina menyadarinya, bergegas meminta putranya pergi mandi. Setelah selesai mandi, Clayton duduk di atas ranjang, mengantuk hingga hampir tertidur. Tetap bersikeras menunggu mominya selesai mandi dan keluar baru tidur bersama. Setelah beberapa saat, unyu-unyu, mengapa tidak berbaring dan tidur? Kina yang selesai mandi sambil mengeringkan rambut berjalan keluar dari toilet. Clayton tiba-tiba mengangguk, perlahan membuka kelopak mata, memberikan sebuah senyuman kantuk pada Kina dan merangkak kehadapan Kina. Apa tunggu momi untuk tidur bersama? Kina melihat putranya bersikeras tidak ingin tidur, di dalam hati terasa hangat, juga merasa agak kasihan. Melihat si kecil menganggukkan kepala, dia membungkuk dan mencium pipi merah muda si kecil itu, tersenyum tipis mengatakan. Unyu-unyu tunggu sebentar ya, momi akan segera selesai. Agar putranya tidak menunggu terlalu lama, dia segera mengeringkan rambutnya menggunakan hair dryer, lalu naik ke atas ranjang. Si kecil memejamkan mata, berpindah ke dalam pelukan Kina dan memeluk satu lengannya. Unyu-unyu, mengapa tidak memeluk bantal kecilmu lagi? Kina mengusap rambut si kecil, merendahkan suara berbisik di samping telinganya. Clayton mengantuk hingga tidak bisa membuka mata, apalagi bangun untuk mengetik dan mengobrol dengannya, hanya bisa bersenandung gembira dan segera tertidur lelap. Di ruang baca sisi lain, Esra yang sudah menyelesaikan pekerjaannya bangkit dari kursi kerjanya, berjalan ke depan rak buku, mengeluarkan sebuah buku catatan. Buku catatan ini mencatat tentang Kina, namun hanya ada beberapa lembar catatan saja. Katanya, dulu hubungan dia dan istrinya sangat baik, namun dia sama sekali tidak mengingatnya lagi. Dia bersih keras menjemput wanita itu pulang, sebagian besar alasan karena putranya sangat menyukai dia, ditambah lagi dia memang ibu kandung dari putranya. Dan dia berharap putranya bisa tumbuh dewasa dalam keluarga yang utuh. Mungkin hanya karena ini saja, setelah selesai membaca buku catatan yang hanya beberapa lembar saja, lalu ditutup dan simpan kembali ke rak buku. Setelah meninggalkan rak buku, Esra berjalan ke depan pintu kamar putranya. Walaupun pintu kamar dikunci dari dalam, setelah dia memasukkan sederet kata sandi yang panjang, pintu merespon dan langsung terbuka. Melalui sinar rembulan yang masuk dari jendela, ditambah pandangannya yang bagus di malam hari. Walaupun tidak buka lampu, juga bisa melihat perabot dan tata letak dalam ruangan dengan jelas. Terutama pemandangan indah dan hangat yang sedang tertidur di atas ranjang itu. Dia menemukan wanita itu mengenakan setelan piyama musim panas. Atas lengan pendek dan celana pendek, panjang celana hanya setengah paha, sepasang kaki putih dan ramping tanpa diragukan sudah terungkap. Di dalam kegelapan, sepasang kaki panjang itu berada di bawah sinar rembulan, benar-benar putih berkilau, indah hingga membuat orang tidak bisa mengalihkan pandangannya. Esra merasa tubuhnya perlahan mulai berubah menjadi panas. Dia sudah hidup selama lebih dari 30 tahun, walaupun selalu melupakan hal-hal yang lebih lama. Tapi terhadap reaksi awal semacam ini, tapi masih tahu persis apa yang sedang terjadi. Reaksi tubuh yang paling jujur membuatnya mengerti bahwa dia menginginkan wanita ini. Namun dia mengambil nafas dalam-dalam, menutup pintu dengan gerakan pelan, berbalik dan kembali ke kamar. Setelah beberapa saat, di dalam kegelapan Kina perlahan membuka mata, membalikkan kepala dan melihat ke arah pintu, menghembuskan nafas panjang. Tidak tahu apa karena ganti lingkungan baru atau karena hari ini terlalu bersemangat, dia berbaring di atas ranjang malah tidak bisa tertidur. Pada saat mendengar pintu kamar dibuka, dia segera pura-pura tidur tanpa bergerak sedikitpun. Walaupun tidak menoleh untuk melihatnya juga tahu siapa orang itu, dia paling familiar dengan nafas ini, paling membuatnya merasa tenang dan aman. Teringat empat tahun lalu saat mereka masih bersama, dia sudah mengatakan, jika kelak tidak bisa memeluknya tidur bersama, dia mungkin akan insomnia. Kemudian, kata-kata itu menjadi kenyataan. Waktu itu, setelah dia diselamatkan oleh Kevin hingga akhir-akhir ini, selalu mengandalkan obat yang dibuat secara khusus oleh Kevin untuk membantunya tidur. Hingga bertemu Claytonnya, tanpa diduga tidak memerlukan obat juga bisa tidur dengan nyenyak. Namun, pada saat itu dia masih belum tahu bahwa si kecil adalah putranya. Memikirkan si kecil yang ada dalam pelukannya, hati Kina langsung lembut hingga kacau sekali. Mencium kening si kecil, lalu memejamkan mata dan tidur. Tidak tahu berlalu berapa lama, Kina sedang tertidur nyenyak, merasa ada orang yang sedang menepuk pipinya serta memanggil namanya dengan suara rendah. Dia mengerutkan kening dan mendengus tak senang, kemudian perlahan membuka matanya yang masih ngantuk. Ezra, kenapa akal sehatnya masih belum sadar atau mengira dirinya sedang bermimpi? Samar-samar kedua tangannya merangkul ke leher pria itu, tersenyum lembut lalu perlahan memejamkan mata lagi. Ezra yang sedang membungkuk untuk membangunkan Kina langsung terkaku sekujur tubuhnya karena tindakan intimnya yang datang secara tiba-tiba tidak berani bergerak sedikitpun. Kedua tangan wanita ini merangkul erat lehernya. Meskipun tubuh yang lembut tidak menempel erat padanya, dia malah bisa merasakan suhu tubuhnya. Dan suhu tubuhnya sendiri juga terus naik tanpa bisa dikendalikan. Aroma yang menyebar dari tubuhnya menempel di ujung hidung dengan mudah membuat kacau pernapasannya. Jika bukan karena sepasang mata hitam si kecil yang baru bangun terus melototi dirinya, jika bukan karena masih ada hal penting lainnya, Ezra merasa dirinya kemungkinan akan menjatuhkan wanita ini dan menidurinya. Walaupun dia sama sekali tidak ingat masa lalunya juga tidak ada perasaan padanya. Tapi mereka adalah suami istri, dia menidurinya adalah hal yang sah. Menarik kembali pemikirannya, Ezra berkata pada putranya yang sedang berbaring di atas ranjang dan melototinya itu. Kakek dan nenekmu datang, sedang berada di lantai bawah. Clayton mendengarnya, bergegas bangun dari atas ranjang, bahkan tidak sempat ganti pakaian, langsung berlari ke arah pintu. Namun, tiba-tiba sepertinya teringat sesuatu, Clayton menghentikan langkah kaki dan berjalan kembali. Dia meraih tablet dan mengetik serangkaian kata untuk Ezra, momi milikku. Tanpa sebab di dalam hati Ezra muncul api amarah, merasa dirinya telah ditantang dengan galak melototi si kecil sejenak, berkata dengan dingin, milikmu. Clayton kamu ini kenapa? Jangan lupa, kamu dilahirkan oleh aku dan momimu. Seketika Clayton marah hingga wajahnya memerah, menggertakkan gigi, membalasnya dengan melototinya dengan galak juga. Mengetik serangkaian kata dengan cepat di tablet, Huh, daddy kamu si pria tua, kamu jauh lebih tua dari momi, tunggu setelah aku dewasa dan menjadi pria dewasa maka aku pasti akan menikahi momi, tiba saat itu kamu adalah pria tua. Clayton, kamu percaya gak kalau aku akan menendang kamu keluar dengan kakiku ini? Ezra melirik Clayton dengan tatapan yang dingin bagai es. Tubuh kecil Clayton langsung bergetar dengan ketakutan, membuat dia menggigit bibirnya dengan unggan. Sementara Kina yang terbangun karena suara kebisingan langsung melepaskan tangan dan berpindah ke samping dengan kaget begitu dia sadar dirinya sedang memeluk leher Ezra. Melihat ibunya sudah bangun, Clayton segera memeluk ipatnya dan berlari ke hadapan Kina, Momi tadi aku bilang momi itu milikku dan daddy pun berkata mau menendang aku. Aku masih begitu kecil, daddy benar-benar sangat kejam. Sebelum itu dia sudah pernah memukuli aku, sekarang malah berkata mau menendangku. Setelah mengetik semua kata-kata ini, Clayton memasang ekspresi ketakutan dan kasihan, mendekatkan diri ke dalam pelukan Kina, kemudian melihat ke Ezra dengan tatapan yang ketakutan. Setelah membaca kata-kata yang diketik Clayton bersama ekspresinya yang ketakutan, Kina langsung marah dan melirik ke Ezra dengan mata berapi. Ezra, tadi kamu bilang mau menendang anak kita? Ezra menjilat bibirnya sebagai peringatan kepada Clayton yang mengaduh. Tanpa menjawab pertanyaan Kina, Ezra berkata, Aku mau memberitahumu, ayah dan ibu mertua sudah datang. Mereka ada di ruang tamu lantai bawah. Apa? Kata-kata Ezra membuat Kina segera melupakan masalah mau membantu Clayton memarahi Ezra. Maksudmu itu, ayah dan ibuku datang ke sini. Iya, Ezra menjawab dengan dingin. Kemudian melirik ke Clayton dengan wajah yang penuh peringatan sebelum berputar balik badan meninggalkan kamar. Mau mengaduh pada Kina? Tidak mungkin, anak yang polos. Melihat ayahnya berhasil mengalihkan perhatian momi dengan beberapa kalimat, beserta tatapan peringatan daddy yang dipenuhi bahaya tadi, Clayton tidak bisa menahan diri dan merasa merinding. Dia diam-diam mengeluh di dalam hati, harus ikut momi, kalau tidak daddy pasti akan memukulnya begitu mendapat kesempatan. Setelah Ezra meninggalkan ruangan, Kina melihat ke jam dinding yang menunjukkan pukul jam 3 subuh. Teringat dengan ayah dan ibunya yang bergegas ke kota Zaun pada jam segini, Kina segera berdiri dari tempat tidur, segera keramas kemudian mengganti baju sebelum turun ke lantai bawah. Saat berjalan sampai tangga, Kina melihat orang tuanya yang sedang duduk di atas sofa dan ini membuat dia agak ragu untuk melangkah lagi. Kina memejamkan matanya, menarik nafas dalam untuk memberanikan diri terus melangkah. Ayah, ibu, Kina berdiri di depan orang tuanya, menyapa dengan mata memerah. Waktu baru berjalan 4 tahun, sementara orang tuanya yang sebelum itu masih berambut hitam kilau sudah tampak menua. Melihat rambut putih orang tuanya, Kina merasa sangat sakit hati, tenggorokannya terasa tersedak dan dia sama sekali bisa berkata apapun. Kina, kamu benar Kina, ibu Kina berdiri dari sofa dengan emosional. Ibu Kina segera bergegas menghampiri Kina, bermaksud untuk memeluknya, siapa tahu ayah Kina malah menghentikannya. Gibran, ibu Kina melihat ke suaminya dengan wajah yang bingung, tidak mengerti mengapa dia mau menghentikannya. Ayah, Kina memanggil lagi, tapi tatapan ayah yang dipenuhi kebencian membuat Kina merasa takut untuk melangkah ke depan lagi. Selanjutnya, suara, Pak, berdering, ayah Kina menamparkan wajah Kina dengan kuat. Semua orang yang menyaksikan adegan ini tercengang di tempat. Sementara Kina yang sama sekali tidak tersangka dengan pukulan ayahnya juga tercengang di tempat dengan otak yang kosong. Telinganya berdengung dan dia sama sekali tidak bisa berpikir. Darah segar mengalir dari sudut mulut Kina. Dari hal ini sudah bisa dilihat seberapa kuat tamparan ayah Kina tadi. Melihat momi dipukul, Clayton segera berlari ke samping Kina dengan postur tubuh ingin melindungi ibunya, sambil menatap ke ayah Kina dengan mata memerah. Kina, beberapa tahun ini kamu hilang kemana? Satu kabar saja tidak kamu berikan kepada kami. Kamu masih ingat aku itu ayahmu? Kalau kamu tega hilang bertahun-tahun, kenapa tidak hilang selamanya saja? Lagi pula aku dan ibumu sudah menganggap kamu sudah mati. Ayah Kina melirik Kina dengan marah. Gibran, apakah kamu gila? Kina pulang dengan kesusahan dan kamu memukulinya. Apakah kamu mau membunuhnya? Ibu Kina merasa sangat marah dan sakit hati. Setelah berkata, ibu Kina segera menghampiri Kina, menyeka darah di sudut mulut Kina dengan lembut. Melihat pipi Kina yang merah dan bengkak, ibu Kina merasa sangat sakit hati pada awalnya, ibu Kina juga merasa sangat marah dan tidak mengerti kenapa Kina mau menghilang 4 tahun tanpa memberi kabar kepada keluarga. Namun setelah melakukan video call dengan Kina, ibu Kina menenangkan dirinya dan berpikir. Mau alasan apapun yang membuat Kina tidak kontak dengan keluarga, semua itu sudah tidak penting. Yang paling penting adalah asal Kina masih hidup dengan baik. Iya, aku memang gila. Makanya bisa melahirkan anak gadis durhaka seperti dia. Memaksa diriku sampai gila, bahkan juga hampir membuat kamu mati begitu saja. Aku tidak hanya mau pukul dia, aku juga mau bunuh dia. Kemarahan membuat ayah Kina tidak bisa berpikir dengan logis lagi. Dalam 4 tahun ini, dirinya dan istri menjalani kehidupan dengan perasaan sakit hati dan sengsara. Selain itu, ibu Kina juga hampir ikut bunuh diri karena kematian Kina. Berpikir sampai sini, Gibran tidak bisa memaafkan Kina tidak mengabari keluarga sama sekali dalam 4 tahun. Kina menggigit bibirnya yang pucat dengan air matanya terus mengalir. Dia sama sekali tidak mencoba untuk menjelaskan atau membantah. Kina merasa dirinya pantas menerima tamparan ini. Dia telah membuat orang tua yang melahirkan dan mengasuh dia mengira dia telah mati, membuat mereka hidup dalam sengsara. Berpikir sampai sini, Kina berlutut di hadapan ayahnya secara perlahan. Ayah, maaf, Kina berkata dengan suara tangisan. Clayton tidak mengerti mengapa ibu tiba-tiba berlutut kepada kakek. Selain itu, ibu bahkan juga menangis. Adegan ini membuat hati Clayton merasa sangat sedih, sehingga dia juga ikut berlutut dan menangis secara diam-diam. Clayton, datang ke kakek sini. Ayah Kina melambaikan tangannya kepada Clayton dengan senyuman tipis yang terpaksa. Gibran selalu menyayangi cucunya ini. Dia menganggap Clayton adalah kelanjutan dari kehidupan Kina. Clayton, ayo berdiri. Kina tidak tega membiarkan anak putranya ikut dia berlutut. Mommy bersalah, membuat kakek marah. Clayton malah memeluk lengan Kina dengan rat sambil menangis dan tidak mau berdiri. Clayton melirik ayah Kina dengan matanya yang berair dan berpikir di dalam hati. Mulai sekarang, aku tidak mau sayang kepada kakek lagi. Kakek memukul Mommy bahkan kakek juga membuat Mommy menangis. Mulai sekarang, aku benci kakek. Meskipun Mommy benaran melakukan kesalahan, dia sudah meminta maaf. Mengapa kakek masih memukulinya? Melihat pipi Kina yang merah dan bengkak, ditambah teringat dengan kata-kata Kevin tentang kondisi kesehatan Kina sangat buruk. Clayton menjadi semakin sedih dan tangisannya menjadi semakin kuat. Meskipun begitu, ayah Kina juga tidak menyuruh Kina berdiri. Ezra berdiri di samping, menatap ke pipi Kina yang merah dan bengkak dengan mata menyipit yang dingin. Dia merasa jantungnya sedang dipegang dengan erat oleh sepasang tangan yang tidak terlihat, membuat dia merasa sesak nafas. Ezra mengeratkan tangannya menjadi tinju, menjilat bibirnya tanpa bersuara. Kina, ayo berdiri dulu. Melihat ayah Kina tidak bersuara, ibu Kina pun menghampiri Kina untuk membantunya berdiri. Tapi Kina malah menolak, bersikap keras kepala mau terus berlutut. Gibran, ayo bicara. Ibu Kina berkata dengan marah, kamu jangan campur tangan masalah ini, biarkan dia berlutut. Ayah Kina berkata dengan nada suara dingin, tampaknya dia sudah menekatkan diri. Clayton yang berlutut di samping Kina menjadi semakin benci kepada kakeknya setelah mendengar kata-kata ini. Dia menoleh ke Ezra dengan mata berair, seolah-olah sedang meminta tolong kepada ayah agar dia bisa berbicara untuk mommy.